Satu! Dua unit mobil listrik buatan siswa-siswi sekolah menengah kejuruan di DKI Jakarta setelah melewati masa pengerjaan selama tiga bulan di bawah bimbingan guru sekolah. Kedua unit mobil ini ditampilkan saat launching di halaman sekolah menengah kejuruan Negeri 26 Jakarta, Polo Gadung, Jakarta Timur. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Jakarta dan SMK Negeri 26 Jakarta sukses merubah sistem kendaraan roda empat dari mesin berbahan bakar minyak menjadi tenaga listrik. Mulai dari perubahan badan dan di bagian kaki-kaki mobil hingga tenaga kelistrikan di bagian mesin dengan menggunakan daya 75 volt atau 10 kilowatt yang mampu mencapai jarak tempuh 180 kilometer. Meski saat ini untuk proses pengecasan memakai waktu hingga 8 jam namun kedepannya akan dikembangkan dengan menggunakan fast charging guna meminimalisir waktu pengecasan. Perubahan sistem atau konversi mesin kendaraan ini mendapat dukungan dari perusahaan listrik negara agar para siswa-siswi memiliki pengetahuan dalam mengkonversikan kendaraan mesin menjadi tenaga listrik. Selain itu, perubahan atau konversi kendaraan konvensional berbasis bahan bakar minyak ke tenaga listrik juga bertujuan untuk mengurangi tingkat polusi udara. Silitannya mungkin di bagian pembuatan mereka itu lumayan lama. Lalu untuk wiring motor itu kita sedikit kesulitan namun bisa kita atas. Memberikan support kepada dunia pendidikan yaitu bagaimana supaya dunia pendidikan ini punya pengetahuan punya pengalaman, punya knowledge memigrasikan dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan berbasis. Dengan pengalaman merubah sistem kendaraan berbahan bakar minyak menjadi tenaga listrik ini diharapkan para siswa memiliki pengetahuan dalam konversi kendaraan mesin menjadi motor listrik. Dari Jakarta, Firda Valevi melaporkan. Dari Jakarta, Firda Valevi melaporkan. Dari Jakarta, Raya.